Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Tepat sekali ya, Anda mengeklik video ini, Anda menyimak video ini, karena sebentar lagi akan saya putarkan sebuah video yang cukup menarik di dalam menarasikan sebuah statement, menyampaikan bagaimana pendapatnya, responnya, ya, terkait yang katanya kiai imat dipecat. Di dalam video yang sebentar lagi akan saya putarkan, akan mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan, dan dengan narasinya kurang lebih mengungkapkan kiai imat tidak dipecat, kurang lebih seperti itu. Seberlagi kita simak narasi selengkapnya seperti apa. Melainkan, nah ini perlu untuk kita dekarkan langsung. Melainkan bagaimana ya, kita simak biar tidak gagal paham, biar tidak salah paham. Begitu teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita ke videonya, kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di sela-sela perjalanan ke Surabaya menuju salah satu kampus ternama dari Nahdlatul Ulama saya berkesempatan untuk istirahat sebentar dan menanggapi surat ketidakcantum surat Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak dicantumkan lagi dalam kepengurusan LBM NO Pusat ini banyak yang menganggap bahwa ini adalah surat PAU atau surat pemecatan atau surat apa itu namanya pemberhentian tapi menurut saya tidak jadi mohon maaf kalau pendapat saya ini berbeda dari teman-teman semuanya menurut saya surat dari PBNK khususnya LBM NO yang tidak lagi mencantumkan nama Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani menurut saya itu adalah bukan surat pemecatan untuk Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak sebagai surat pemberhentian terhadap Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak lagi menjabat sebagai pengurus LBM NO Pusat jadi menurut saya surat ini justru menunjukkan bahwa Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah seorang pejuang seorang pejuang sejati surat ini menunjukkan bahwa Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah seorang pahlawan sejati yang rela berkorban demi demi LBM NO Pusat ini mau mau membahas masalah polemik nasab nasabnya para habaib karena sudah berlangsung 2 tahun lebih loh ya polemik nasab habaib ini dan PBNO sampai saat ini belum bisa menangani bahkan belum bisa menyembadani solusi terbaik dalam masalah polemik polemik nasab nah kenapa saya mengatakan tadi bahwa surat yang beredar kemarin itu adalah bukan sebuah surat pemecatan atau pemberhentian terhadap Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani karena surat pemecatan surat pemberhentian itu identik dengan seorang oknum yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan akan tetapi Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani dan tidak tidak apa yang dilanggar oleh Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak 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 ada apakah Kaya Yaji Imaduddin Al-Bantani ini merusak LBM NO tidak apakah melanggar apa aturan yang ada di LBM NO tidak justru Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah mengangkat marwah dan martabat keilmuan yang ada di LBM NO Pusat ya dengan apa dengan tesis beliau berabad-abad tidak ada yang bisa meneliti nasabnya para baik akan tetapi ya Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani ini berani dan menemukan sebuah kesimpulan dalam tesisnya bahwa nasabnya para baik itu tertolak terputus dalam artian bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Al-Bantani yang ada di LBM NO Pusat berlandaskan apa berlandaskan berlandaskan ilmu-ilmu atau kitab-kitab nasab abad ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya kemudian berdasarkan persepektif ilmu filologi persepektif ilmu genetika DNA ya kemudian sejarah dan lain sebagainya jadi justru ini adalah Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sebagai pahlawan sebagai pejuang LBM NO lo kenapa dipecat ya karena agar LBM NO itu mau membahas nasab habaib mungkin selama ini belum membahas nasab para habaib karena memang Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani masuk dalam struktur kepengurusan itu sehingga kalau nantinya membahas masalah nasabnya para habaib dinilai bahwa PBNO khususnya LBM NO ini tidak fair kenapa karena berkiblat kepada Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani kenapa berkiblat kepada Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani karena Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sendiri masuk dalam kepengurusan LBM NO jadi mungkin ya mungkin setelah Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak dimasukkan lagi dalam jajaran struktur kepengurusan LBM NO LBM NO pusat ini mau ya mengadakan bahsul masail masalah polemik nasab terkutusnya tertolaknya nasabnya para habaib gitu jadi sekali lagi menurut saya ini adalah bukan surat pemecatan ini adalah bukan surat pemberhentian karena surat pemecatan surat pemberhentian itu identik dengan seorang oknum yang melanggar peraturan organisasi tapi Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ya justru surat ini menunjukkan bahwa Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani inilah seorang pejuang seorang pahlawan NO yang harus kita apresiasi rela berkorban demi LBMNO ini membahas ketertolaan atau ketidaknyambungan nasabnya para habaib jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya mohon maaf kalau pandangan saya ini berbeda dengan yang lainnya kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kurang lebih seperti itu sangat mengejutkan sekali dari apa yang baru saja Gus Ahong sampaikan bagi saya jujur ini cukup mengejutkan pikiran Gus Ahong sampai ke sana pikiran Gus Ahong sampai ke sana artinya ya coba Anda lihat lah apakah ada sebelum Gus Ahong ini ya apakah ada yang mengemukakan seperti itu ya pendapat yang sedemikian rupa mungkin seperti itu ya kalau tidak salah saya dengar mungkin setelah ditiadakannya ataupun mungkin setelah keimat tidak tercantum di situ mungkin ini akan diadakan seperti itu ya akan diadakan diskusi soal nasabah ini lah pendapat seperti ini Gus ya kalau betul-betul terjadi nah ini cukup luar biasa dan memang ini yang kita tunggu-tunggu pemikiran yang sentian kemukakan itu diadakan diskusi seperti itu ya jadi sekali lagi Gus ya sebelumnya pikiran saya tidak nyantai kesonong namun ini kan ini kan apa merupakan sebuah pendapat seperti itu ya mungkin saja dan kita doakan di dalam polemik ini semoga terselesaikan begitu lah dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya gitu dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kesalahpahaman saya pemilik channel atau official mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi ya jika ada kekeliruan saya mohon maaf sebesar-besarnya akhirul kawul ini surat al-mustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya